Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1340 tidak ada sepeserpun. 100.000 RMB. Bukankah itu terlayu banyak? Angelin Wang tampak kesulitan. Itu adalah pemerasan. Dia ingin melapor Poilis, tetapi pria Jabrik dan yang lainnya jelas tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun juga, Thomas Kinn yang memukul orang lebih dulu. Banyak. Apa yang bisa kamu lakukan dengan 100.000 RMB sekarang? Kamu bahkan tidak bisa membeli sebuah mobil. Menurutku, kamu cukup jujur, dan kamu adalah adik sepupu Lily, jadi aku memberimu muka karena itu. Jika tidak, apa menurutmu 100.000 RMB bisa menyelesaikan masalah temanku ini? Jangan berangan-angan. Begitu temanku masuk ke rumah sakit, kalian harus memberikan uang, dan sampai saat dia diperiksa dan kepalanya sakit setiap hari, 100.000 RMB itu tidak akan cukup untuk mengotori giginya. Jika bukan karena Lily, apa kamu pikir kalian berdua masih bisa berdiri di sini? Pria Jabrik berkata sambil tersenyum sinis. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian. Kalian hanya punya satu kesempatan. Lily, kamu juga sudah melihatnya, aku tidak bermaksud untuk memeras orang sedikitpun. Aku menjelaskan masalah dengan mereka terlebih dahulu dan memberi solusi. Jika mereka tidak memberi uang, aku akan membiarkan mereka mencoba kehebatanku. Teman-teman, bersiap-siaplah. Pria Jabrik itu berseru sambil mengangkat tangannya, dan beberapa anak muda di belakangnya menjadi bersemangat, penuh amarah, dan siap untuk menyerang keluar dengan Pria Jabrik itu kapan saja. Kak Jabrik, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Dengarkan aku, beri aku muka, masalah ini sama sekali tidak boleh ceroboh. Lily yang berkata dengan cepat untuk menasihati Pria Jabrik itu. Angelin, cepatlah. Tidak bisakah kamu mengeluarkan seratus ribu RMB? Jika kamu ditargetkan oleh orang lain, itu bukan hanya masalah kecil saja. Kak Jabrik tidak bermain-main. Untung saja ada aku hari ini, jika tidak kalian pasti tidak akan bisa lari. Bukankah rumahmu baru saja mendapatkan tanah? Seratus ribu RMB seharusnya tidak sulit bagimu. Cepatlah, jika kamu tidak punya, cepat beritahu orang tuamu. Jika dia mematahkan tangan dan kaki kalian hingga kalian cacat, itu akan menjadi seumur hidup. Aku sekarang sedang membantumu menangani masalah besar ini menjadi masalah kecil. Jika benar-benar terjadi pertumpahan darah, sudah terlambat untuk menyesalinya. Lily yang memancingnya dengan emosi di seluruh wajahnya. Saat ini, tampaknya jika Angelin Wang tidak mendengarkan kata-katanya, dia sepertinya akan dihancurkan. Angelin Wang memandang Thomas Kinn dengan ragu-ragu. Baiklah jika itu seratus ribu RMB. Demi Kak Thomas, dia tidak akan sayang dengan uang. Dia juta telah menabung sedikit tabungan selama siaran langsung. Kak Thomas bisa terjerat dengan orang-orang itu juga karena dirinya, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Baiklah, seratus ribu RMB. Angelin Wang mengertakkan giginya. Jika itu adalah dia, dia tidak akan rela mengeluarkan uang seratus ribu RMB. Baiklah. Angelin Wang berkata dengan suara rendah. Dia bangkrut demi menghentikan bencana. Dia tidak ingin Kak Thomas dipersulit. Begitu mendengar Angelin Wang menyetujuinya, pria Jabrik dan Lily yang saling menatap, dan ekspresi mereka tiba-tiba penuh dengan kegembiraan. L2 juga karena teman dan adik sepupumu, Lily. Jika orang lain, aku akan menggali leluhurnya bersama generasi ke-18nya. Kamu tahu lebih baik daripada orang lain seperti apa Kak Jabrik, aku ini. Aku tidak peduli dengan uang, yang terpenting adalah keadilan, apa kamu tahu? Pria Jabrik itu berkata sambil tersenyum, dan hatinya sangat senang. Begitu mudah mendapatkan seratus ribu RMB. Iya, iya, iya. Kak Jabrik memang benar. Angelin, cepatlah kirimkan uangnya pada Kak Jabrik. Alipay atau Wechat, Lily yang berkata dengan sungkan. Keduanya tersenyum penuh arti dan saling memahami. Tepat ketika Angelin Wang mengeluarkan ponselnya untuk mengirimkan uang pada pria Jabrik itu, Thomas Kinn berdiri di depannya dan menghentikannya. Hanya ada nyawa, tidak ada uang sepeser pun untukmu. Yoho, bajingan kecil, apa kamu cari mati? Begitu pria Jabrik itu melihat, Thomas Kinn menghadang di depan Angelin Wang, ekspresinya langsung berubah, dan hatinya menjadi marah. Bajingan kecil itu ingin menghalangi kekayaannya. Apa maksudmu? Apa kamu ingin melukai Angelin? Apa kamu tidak tahu malu? Apa kamu tidak tahu betapa kejamnya Kak Jabrik? Jika kalian melakukannya seperti itu, apa kalian tidak takut Kak Jabrik menangani kalian? Aku sudah bekerja keras untuk membujuk Kak Jabrik, tetapi kamu masih ingin menarik kata-kata itu kembali. Harus diletakkan di mana mukaku. Sial! Dasar bajingan kecil, aku belum pernah bertemu dengan orang bodoh sepertimu. Lily yang berkata dengan marah sambil memelototi dan menunjuk Thomas Kinn. Thomas Kinn tidak peduli dan berkata dengan jijik, sebagai kakak sepupu Angelin, kamu bahkan dapat melakukan hal seperti itu. Bukankah kamu bersekongkol dengan mereka untuk menipu orang? Orang yang tidak tahu malu itu sepertinya kamu, kan? Apa kamu pikir kamu benar-benar begitu hebat? Kenapa kamu tidak merampok seratus ribu RMB saja? Akting kalian berdua di sini benar-benar hebat. Angelin berbaik hati, dan tidak menyangka bahwa kamu akan berbohong padanya, tetapi kamu masih bersekongkol dengan orang lain dan datang ke sini untuk menipu. Bahkan kerabat sendiri pun tidak kamu lepaskan, aku lihat sepertinya kamu miskin sampai gila. Bagaimana mungkin, kak Thomas? Apa kamu tidak salah? Kakak sepupu, dia. Angelin Wang bingung. Apakah kakak sepupunya bersekongkol dengan pria Jabrik itu untuk menipunya? Bajinan kecil, kamu memfitnah orang, cari mati. Lily yang juga marah. Setelah dikatai oleh Thomas Kinn, dia malu dan menjadi marah hingga tidak bisa berkata-kata. Dia menamparkan ke arah Thomas Kinn, tetapi sebelum tangannya mendarat di wajah Thomas Kinn, Thomas Kinn telah menamparnya dengan punggung tangannya, dan langsung membuatnya pusing dan jatuh ke lantai. Kenapa kamu begitu jelas tentang pendapatan tanah keluarga Angelin? Selain itu, kakak sepupu sepertimu kebetulan menjadi pembicara di antara sekelompok orang itu. Apa kamu pantas? Kamu di sini untuk menipu adik sepupumu. Kalian berdua bersekongkol di sini. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa semua orang itu bodoh? Angelin menghormatimu dan tidak mencurigaimu, tetapi kamu malah membawanya ke dalam lubang selangkah demi selangkah. Aku pikir kamu tidak tahu budi pada kerabatmu sendiri. Thomas Kinn menendang Lily yang, dan Lily yang bersembunyi di ambang pintu dengan gemetar. Dia menatap Thomas Kinn begitu saja, dan merasa sangat takut. Kakak sepupu, apa yang dikatakan Kak Thomas benar? Mata Angelin uang memerah. Dia tidak menyangka bahwa kakak sepupunya sendiri akan bekerja sama dengan orang lain dan membohonginya. Itu benar-benar menyedihkan. Ayah sialanmu itu pelit. Aku pergi untuk meminjam uang, tetapi dia tidak meminjamkannya, jadi aku meminjam uang dengan putrinya. Memangnya kenapa? Keluarga kalian mendapatkan tanah, apa aku tidak bisa meminjam uang? Apanya yang kerabat? Omong kosong. Lily yang berkata sambil menggertakkan giginya. Dia menyimpan dendam dan ingin membalaskan dendamnya, jadi dia sengaja pindah ke lantai atas Angelin uang. Hanya dengan cara itu, dia dapat melakukan tindakannya dengan Kak Jabrik. Awalnya, dia mengira Angelin uang akan takut dan pasti akan langsung termakan umpan, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada pelindung di sampingnya yang tidak takut pada apapun. Kakak sepupu, kamu benar-benar membuatku sangat sedih. Angelin uang menggigit bibirnya dan merasa sangat sedih. Angelin uang sangat mengenal kerabatnya, tetapi sekarang dia ditipu oleh kakak sepupunya sendiri. Rasa kehilangan di hatinya itu tidak dapat dibayangkan. Kenapa kalian masih bengong? Ayo serang. Lily yang memandang pria Jabrik dan yang lainnya. Saat ini, kucing gemuk itu juga melompat bangun dan menyerang ke arah Thomas Kinn. Angelin uang akhirnya tahu bahwa semua itu dirancang oleh kakak sepupunya untuk menipu dirinya sendiri. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbaghose. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video selanjutnya.